Oke teman-teman kita akan membuat Ditiran Ditiran menggunakan Barang-barang bekas ya Dan ini bisa digunakan untuk mendeteksi Bila mana ada angin besar Ketika pancar obat Oke guys Yang pertama kita lakukan kita hanya menyediakan Bekas kipas angin ini Baling-baling Kayu Kemudian ini pas ada Waktu saya di pasar senggol Pasar loak Saya menemukan ini Lonceng ini saya temukan Ketika saya jalan-jalan Di loak ya Ini banyak sekali guys Pas kebetulan ada yang seperti ini Maka saya ingin membuat ide bagaimana Cara membuat ditiran Oke guys Yang pertama kita lakukan adalah kita mengebor ini ya Kita mengebor ini Pertama yang kita lakukan adalah Kita menyediakan kayu Dan kita mengebor Seperti ini Sisinya seperti ini Yang kemudian nanti Posisinya seperti ini Oke guys Kita raket dulu ya Oke guys Nah ini ya Seperti ini Kemudian Ini seperti ini Kemudian Kemudian kita bisa meranggai Kita mengeboran aku ya Oke guys Kita hanya meranggai seperti ini Setelah membentuk seperti ini Kita kemudian merakit kembali Yaitu Menggunakan Rambu kecil ini ya Ini adalah cara Oke guys Setelah kita melakukan Rakitan ini selesai Kemudian kita memasang ini Kita menggunakan tangkai bambu ya Setelah kita memasang bambu ini Dan ini sifatnya untuk sebagai as ya Ini harus seperti ini Seperti ini kita Aduh ya Kita berbajut Kita pasang Kemudian setelah itu kita masukkan Memperlancar paling-paling ini berputar Sebaiknya Di sisi ininya Kita kasih ring ya Ini ring Ini ring Anu ya Ring baut ya Kemudian kita pasang disini guys Nah Kalau sudah dipasang berini Nanti Ini akan lebih licin guys Ini akan lebih licin ya Nah Kemudian kita membuat pola lagi Yaitu Ini sebagai Kehuntingannya Karena ini nanti funginya Seperti alat untuk Mendeteksi ya Jadi kita membuat Kepat 60% selesai Kemudian setelah ini Kita membuat Kita potong dulu Kemudian kita membuat Seperti ini Ini fungsinya nanti Sebagai alat penampel Alat penampel Lonseng Agar lonseng itu Ketika adanya Setelah kita membuat Seperti ini Kemudian setelah ini Hasilnya Seperti ini Tanda T Seperti ini Kita ini menggunakan Ember ya Atau plastik apapun Yang ada Di sekitar kita Kemudian kita pasang Disini ya Ini sebagai alat penampel Namun kita sesuaikan Nanti Lebih baiknya Lebih panjang Atau lebih pendek Tergantung dari Panjang pendeknya Oke guys Selanjutnya Nah ininya pendek Lebih baik Kita potong Kemudian setelah itu Kita Pakai kawat Dan kita Kita ikat ya Ini sangat Bukas Sekali Dan simple Hasilnya Seperti ini Jadi ini Bisa digunakan Untuk mendeteksi Ketika ada angin Puting beliung Ketika maun Biasanya Kita lagi Nyang-nyang-nyang Ini kita Pemisah pasang Di atas Genteng Atau di atas rumah Jadi ketika Nanti ada angin Ini nanti Akan memberikan Tanda Aning besar sekali Jadi kita Bisa waspada Setelah ini selesai Kemudian kita Membuat Mudi ya Karena ketika Angin Belos Sama-belos Ini kita harus Membuat Kita membuat Mudi Dengan menggunakan Busa ya Ini adalah Gabut Steokong Yang biasa Digunakan Anak-anak Ketika Melukis Di Alun-alun Atau Dimanapun Ini bekasnya Seperti ini Kemudian Kita lapisi Menggunakan Laban Atau solasi Yang agak lebar Sehingga Ini Tidak mudah Patah Kemudian Kita membuat Langkah lagi Yaitu Membuat Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Anda bisa Lihat Ini Bisa Bikin Sangat Seberhana Sekali Kemudian Setelah itu Kita masukkan Seperti ini Dan ini Menjadi Alat Seperti Kemudian Setiap Sisi-sisinya Kita Menggunakan Kawat Untuk kita Ikat Yang penting Bisa Untuk Mengikat Bisa Pake Tali Bisa Pake Apapun Yang penting Bisa Kemudian Seperti ini Seperti ini Oke guys Berlanjut lagi Nanti kita akan Seperti ini Kita tinggal Maku Disini Kita paku Disini Kemudian Kita paku Seperti ini Ada Barangnya Kita Kita Pasang Daya Nanti Dibasang Di atas Rumah Atau Di Kawah Untuk Mengalut Burung Guys Jangan lupa Prekomen Dan share Dan share Ya Terima kasih Guys